Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai rasisme Yaitu ada dugaan orang Melakukan rasis yang dilakukan Oleh Ambroncius Nababan kepada Natalius Pigai Yang awalnya itu sebenarnya Pernyataan yang disampaikan oleh Natalius Pigai Mengenai vaksin Sinovac Jadi dalam pernyataannya Pemerintah itu tidak boleh memaksa Warga negara yang menolak Yang tidak mau disuntik vaksin Sinovac Karena orang Itu punya hak dirinya sendiri Untuk menjaga kesehatannya dia sendiri Sehingga tidak boleh dipaksa Dan ini ada undang-undangnya terkait itu Jadi data yang disampaikan Oleh Natalius Pigai ini sebenarnya rasional Karena memang ada undang-undang terkait itu Namun ada reaksi yang Ini berlebihan saya pikir dari Ambroncius Nababan ini Mengunggah foto Foto itu ada Natalius Pigai Dan sebelahnya ada gorila Nah inilah yang menimbulkan reaksi berbagai pihak Karena dianggap ini rasis Rasisme Dugaan rasisme Sehingga Ambroncius Nababan ini dilaporkan Polisi Papua Jadi di Polda Papua dan Papua Barat ini dilaporkan Jadi yang melaporkan ya orang sana sendiri Orang Papua Dan akhirnya Kasusnya ini diambil alih oleh Baris Krim Polri Karena Ini yang mengupload adalah Domicili di Jakarta Maka diproses di Jakarta Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya dari Detek News Buntut dugaan rasis ke Natalius Pigai Bikin Ambroncius Nababan diusut Nah ini teman-teman gambar Ambroncius Nababan Dia adalah kader dari Hanura Dan dia juga Ketua Umum Pro Jamin Pro Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Di Pilpres 2019 kemarin Dia adalah salah seorang ketua Pro Jamin itu Jadi Ambroncius ini adalah pendukung Jokowi Teman-teman Ujaran diduga rasisme Ambroncius Nababan Terhadap Natalius Pigai Berbuntut panjang Dua laporan terkait kasus tersebut Kini tengah diusut polisi Laporan polisi itu Salah satunya dibuat oleh Ketua KNPI Papua Barat Situs Diwansiba Laporan tergister dengan nomor LP-17-1-2021 Papua Barat Setelah membuat laporan polisi Ketua KNPI membacakan Pernyataan sikap di hadapan beberapa jabat Utama Polda PB Yaitu Papua Barat Yang menemui pengurus KNPI Yakni Dirkrimum Kompes Ilham Sapur Saporona Saporona Diskrimsus Kompes Romilus Tamtehena Kapit Propam Kompes Bulang Bayu Samudera Dan Kapit Humas Polda PB Kompes Pol Adam Irwindi Kata Kapit Humas Polda Papua Barat Kompes Adam Irwindi Dalam keterangan tertulisnya Senin 25 Januari 2021 Nah ini sudah masuk Wilayah hukum Teman-teman Jadi Apa yang diunggah oleh Ambrun Jusnababan ini Menimbulkan reaksi Banyak kalangan Sebenarnya Yang melaporkan ini Bukan hanya dari Papua Kemarin Ada Warga Jatimur Ini juga Melaporkan Ambrun Jusnababan ini Ke pihak kepolisian Jadi kalau saya Memperhatikan ini Sudah ada 3 orang Yang melaporkan Yaitu Ambrun Jusnababan ini Ambrun Jusnababan Dilaporkan gara-gara Unggahan di Facebook Akun Facebook Bernama Ambrun Jusnababan Mengunggah foto Natalius Yang disandingkan Dengan foto Gorilla Dia juga Menuliskan kalimat Edo Dui Pace Vaksin Koh Bukan Sinovac Pace Tapi Kopu Saudara Bilang Vaksin Rabies Sa setuju Pace Tulis Ambrun Jus Saya sebenarnya Tidak paham Apa yang ditulis Ambrun Jusnababan Karena Bahasanya Karena masalah rasisme Ini adalah masalah Yang rawan Karena Ini perlu penanganan Yang cukup serius Dan Kalau ini Bia Kepolisian Bersikap profesional Ini Akan Membuat Masyarakat Menjadi tenang Ada pun Pernyataan sikap tersebut Yakni Mengejam keras Sikap rasisme Yang dilakukan Oleh Saudara Ain Menuntut Kepolisian RI Agar Tidak tegas Dan cepat Menangani Persoalan ini Dengan memberikan Hukuman Sesuai Undang Yang berlaku Dan Memberi Tenggang Waktu Sekitar Dua Pekan Terhitung Dari Tanggal Pembuatan LP Tuturnya Mengajak Seluruh elemen Pemuda Di Papua Barat Agar Mengawal Kasus Ini Hingga Tuntas Mengimbau Kepada Seluruh elemen Masyarakat Untuk Tidak Terprovokasi Dan Menahan Serta Mempercayakan Kasus Ini Sepenuhnya Kepada Pihak Kepolisian Lanjut Adam Kapitumas Polri Ijen Argo Yuwono Mengatakan Kasus Dugaan Rasisme Itu Kini Ditarik Ke Baris Krim Polri Ada Dua Laporan Yang Diterima Baris Krim Yaitu Polda Papua Dan Polda Papua Barat Jadi Menurut Argo Yuwono Teman-teman Ini Sudah Ada Dua Laporan Yang Masuk Pertama Laporan Kepolda Papua Kemudian Yang Kedua Kepolda Papua Barat Jadi Ada Dua Laporan Yang Masuk Dan Ini Laporannya Ditarik Ke Baris Krim Karena Kalau Kita Melihat Yang Mengupload Yang Mugah Ini Berasal Dari Jakarta Maka Ini Diselesaikan Di Jakarta Tentunya Dari Pihak Kepolisian Tidak Tinggal Diam Kita Sudah Bisa Memprediksi Dengan Baris Krim Tentunya Dengan Adanya Laporan Itu Artinya Munggan Screenshot Di Medsos Akhirnya Dari Polda Papua Menerima Laporan Berkaitan Dengan Adanya Yang Diduga Rasisme Itu Kata Argo Di Jakarta Selatan Senin 25 Januari 2021 Pertama Dari Polres Papua Barat Ini Ada Laporan Yang Dilaporkan Kepolda Papua Barat Pertama Atas Nama Pak Sitanggang Pelapornya Yang Kedua Adalah LP Yang Di Papua Barat Laporannya Pak Thomas Barung Ini Jadi Ada Dua LP Katanya Jadi Dua Laporan Ini Berasal Dari Papua Teman Teman Yang Ditarik Masalahnya Itu Yang Ditarik Laporannya Itu Ke Baris Krim Polri Dari Hasil Analisis Tim Baris Krim Orang Yang Menggah Postingan Rasisme Berada Di Jakarta Tentunya Dengan Analisis Yang Dilakukan Krim Polri Sudah Menghubungi Polda Papua Barat Dan Polda Papua Untuk Melimpahkan LP Tersebut Ke Baris Krim Polri Kenapa Dilimpahkan Diduga Dari Analisis Cyber Itu Adalah Yang Melakukan Ada Di Jakarta Makanya Untuk LP Dilimpahkan Ke Baris Krim Polri Ujarnya Jadi Memang Agar Mudah Teman Teman Proses Penyelidikan Penyidikannya Kalau Di Jakarta Karena Orangnya Ini Ada Di Jakarta Yang Unggah Dugaan Rasisme Kemudian Teman Ambroncius Nababan Angkat Bicara Soal Ujaran Rasis Ke Natalus Pigai Dia Meminta Maaf Kepan Natalus Pigai Dan Masyarakat Papua Saya Minta Maaf Kepada Saudara Natalus Pigai Dan Masyarakat Papua Mungkin Ada Yang Tersinggung Dan Menggap Saya Menghina Masyarakat Luas Apalagi Melakukan Rasis Kata Ambroncius Nababan Dalam Siaran Video Senen 25 Januari Polite Kesehatan Itu Mengaku Tidak Mungkin Berlaku Rasis Terhadap Warga Papua Karena Sudah Diadati Di Papua Lewat Acara Lompat Piring Dan Bakar Batu Dia Menyebut Ujaran Itu Hanya Ditujukan Kepada Natalus Pigai Dan Bukan Kewarga Papua Tidak Mungkin Saya Melukai Hati Masyarakat Papua Yang Saya Sangat Cinta Ini Hanya Terhadap Saudara NP Yang Ketepatan Di Anak Papua Juga Ini Benar Benar Ditujukan Kepada Saudara NP Tersebut Bukan Kepada Masyarakat Papua Secara Keseluruhan Ungkapnya Saya Benar Benar Dengan Hati Yang Tulus Meminta Maaf Kepada Seluruh Warga Papua Mohon Hal Ini Tidak Dan Dibukakan Pintu Maaf Sambung Ambron Cus Nababan Nah Itu Teman Terkait Ambron Cus Nababan Jadi Postingannya Yang Menyandingkan Gambar Natal Spigai Dengan Gorilla Ini Menimbulkan Masalah Dan Ini Diduga Melakukan Rasisme Sehingga Ambron Cus Ini Dilaporkan Ke Pihak Kepolisian Dan Pihak Kepolisian Ini Menitalanjuti Laporan Dari Masyarakat Dan Masyarakat Ini Diminta Untuk Tidak Mudah Terprovokasi Atas Kasus Ini Dan Meminta Masyarakat Papua Mempercayakan Kasus Ini Dikerjakan Oleh Pihak Mabes Polri Dan Mabes Polri Katanya Akan Transparan Untuk Mengusut Kasus Ini Itu Teman Terkait Kasus Dugaan Rasisme Yang Dilakukan Oleh Ambron Cus Nababan Dan Kita Berharap Agar Polisi Ini Segera Menindak Lanjuti Kasus Jangan Sama Berlarut Walaupun Ambron Cus Nababan Ini Adalah Pendukung Pak Jokowi Karena Ambron Cus Ini Adalah Ketua Umum Pro Jamin Yaitu Pro Jokowi Dodo Maruf Amin Pada Pilpres 2019 Kemarin Itu Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Lalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh